PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dalam hal perencanaan, planning, daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan, development, fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan, polisi, pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan, regulasi. Sehingga pariwisata daerah mendapat perhatian lebih mendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis, Melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis, dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, Maka industri pariwisata dijadikan salah satu sektor andalan dengan mengoptimalkan pendaya gunaan potensi yang dimiliki dengan melihat efektivitas hasil pelaksanaan dan penyelenggaraan yang sesuai. Dengan ketetapan visi, misi dan sasaran organisasi, adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Goa. Dasar penelitian ini menggunakan studi kasus dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Unit analisis pada penelitian ini adalah organisasi dengan informan adalah pimpinan, Pegawai dan staf yang mengetahui informasi secara rincin tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Goa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, Maka pelaksanaan strategi yang diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Goa memiliki beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan manajemen organisasi secara keseluruhan antara lain. Aspek regulasi, aspek manajemen pembangunan sarana-prasarana, Aspek manajemen kelembagaan, aspek SDM, aspek manajemen pemasaran dan promosi, Aspek manajemen pengelolaan dan aspek perang serta masyarakat. Sehingga sangat perlu untuk mengambil upaya dan langkah profesional terhadap manajemen organisasi khususnya dalam desain dan proses penyusunan strategi yang tepat dan efektif yang mampu membangun. Kekuatan berupa pemanfaatan potensi yang ada untuk dapat mensinergikannya dengan tujuan dan sasaran strategi serta memberi kesempatan kepada semua pihak dan unsur terkait stakeholder untuk ikut serta aktif dalam proses formulasi, Implementasi, evaluasi, dan pengawasan sehingga diharapkan hasilnya dapat menciptakan pola strategi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan dalam upaya pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Goa. Serta aktif dalam proses formulasi, Implementasi, evaluasi, dan pengawasan sehingga diharapkan hasilnya dapat menciptakan pola strategi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan dalam upaya pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Goa. Terima kasih telah menonton! 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 Kami menonton! You should come to see!!! zawamu kerja Erik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton